Halo bun! Menjaga ketuban agar tidak pecah sebelum waktunya atau pecah sebelum minggu ke-37 kehamilan adalah hal penting yang harus ibu hamil lakukan. Ketuban pecah sebelum waktunya atau ketuban pecah dini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti adanya infeksi pada organ reproduksi, pernah merokok saat hamil, atau kondisi kantung ketuban yang terlalu banyak meregang. Semakin dini ketuban pecah maka semakin beresiko membahayakan ibu hamil dan juga janin di dalam kandungan. Oleh karenanya penting bagi bunda untuk menjaga agar ketuban tidak pecah sebelum waktunya dengan melakukan berbagai upaya seperti yang akan disampaikan dunia bunda pada edisi kali ini. Yuk kita bahas bun! Eits sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Menjaga kebersihan organ reproduksi Infeksi pada organ reproduksi ibu hamil dapat menyebabkan resiko ketuban pecah dini. Hal ini dikarenakan organ reproduksi yang tidak bersih dapat menyebabkan kuman atau bakteri berkembang pada area tersebut bahkan hingga menyerang selaput ketuban. Oleh karenanya penting bagi ibu hamil untuk menjaga kebersihan area organ intim secara tepat dengan membersihkan area kemaluan dari arah depan ke belakang dan mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari agar area organ intim tidak menjadi lembab. Selain dapat menyebabkan ketuban pecah dini, infeksi pada organ reproduksi dapat beresiko menyebabkan bayi lahir prematur dan bayi lahir dengan berat badan yang rendah. 2. Rutin memeriksakan kondisi kehamilan Upaya berikutnya yang dapat bunda lakukan agar ketuban tidak pecah sebelum waktunya ialah rutin memeriksakan kondisi kehamilan. Dengan memeriksakan kondisi kehamilan secara rutin, bunda dapat memantau kondisi air ketuban, jenin, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kehamilan. Selain itu, jika terdapat masalah pada kehamilan, dapat dideteksi lebih dini jika bunda rutin memeriksakannya. Idealnya, ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan 1 bulan sekali. Namun, jika belum bisa dilakukan, ibu hamil dapat melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali selama hamil, yakni 1 kali pemeriksaan pada trimester pertama, 1 kali pemeriksaan pada trimester kedua, dan 2 kali pemeriksaan pada trimester ketiga. 3. Mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang Mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang juga merupakan upaya yang dapat ibu hamil lakukan agar air ketuban tidak pecah sebelum waktunya. Oleh karenanya, penting bagi bunda untuk memperhatikan asupan nutrisi selama kehamilan dengan memperbanyak mengkonsumsi sayur, buah, serta makanan sehat lainnya, dan jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan harian ibu hamil agar ibu hamil tidak mengalami dehidrasi dan kualitas air ketuban tetap terjaga. 4. Hindari Rokok Selama Kehamilan Untuk menjaga air ketuban tidak pecah dini, ibu hamil dilarang merokok selama kehamilan. Selain itu, ibu hamil juga sebaiknya menghindari paparan asap rokok karena hal tersebut juga dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan bunda dan janin di dalam kandungan. Dampak buruk rokok lainnya bagi ibu hamil ialah kelahiran prematur, cacat lahir, dan berat badan lahir rendah. Nah itu dia bun, beberapa upaya yang dapat ibu hamil lakukan untuk mencegah ketuban pecah sebelum waktunya. Semoga informasi ini bermanfaat ya bun. Sekian. Semoga berjalan. Semoga berjalan. Semoga berjalan. Terima kasih.